Bukan ke jalan, tapi malah ke atap rumah-rumah warga. Akibat dari sorot lampu yang salah arah ini, ia sering mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Nasib apa selalu berpihak ke cewek ini cuman gara-gara sorot lampu sepeda motornya yang ke atas? Pada dasarnya, sorot lampu motor harus mengarah ke bawah. Tujuannya adalah agar tidak mengganggu pengendara lain dan memudahkan kita untuk melihat rintangan di depan. Di era modern ini, hampir semua lampu motor bisa diatur ketinggiannya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai pengendara untuk memperhatikan arah sorot lampu motor kita. Namun, apa jadinya jika sorot lampu motor kita malah mengarah ke atas? Inilah yang dialami oleh seorang cewek pemilik akun TikTok Ed Chang Chitut pada 18 Maret 2024 lalu. Ia sedang mengendarai motor Honda Beatnya ketika ia menyadari bahwa sorot lampunya malah mengarah ke atas. Bukan ke jalan, tapi malah ke atap rumah-rumah warga. Akibat dari sorot lampu yang salah arah ini, ia sering mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Yang paling sering dialami adalah menabrak lubang jalan. Tentu saja, ini adalah hal yang wajar mengingat sorot lampu tidak mengarah ke jalan. Sehingga ia tidak bisa melihat dengan jelas apa rintangan yang ada di depannya. Demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu memeriksa kendaraan Anda, termasuk arah sorot lampu motor Anda sebelum berkendara. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.